Bagi Anda yang memiliki rencana untuk menikmati malam pergantian tahun di anjungan Pantai Losari, maka pada 31 Desember nanti akan dilakukan penutupan akses jalan di Pantai Losari, mengingat kepadatan di wilayah tersebut pada setiap malam pergantian tahun, kerap menjadi pusat pergumpulnya masyarakat yang ingin merayakan malam pergantian tahun untuk menyaksikan Pesta Kembang Api. Beberapa jalan yang akan ditutup pada tanggal 31 mendatang mulai dari Jalan Bonto Lempangan, Jalan Pasar Ikan, Jalan Pantai Losari, dan sekitaran Riburane Nusantara. Pihak Polrestabes juga akan menurunkan 500 personil pengamanan dan ditambah personil dari Polda Sulsel sebanyak 300 lebih personil. Kita lakukan upaya-upaya agar jalan tersebut lancar, dilakukan upaya-upaya pengalian arus dan penutupan arus. Seperti di daerah Jalan Penghibur, Pasar Ikan, itu akan dilakukan penutupan arus lalin dan disitu digunakan untuk pengguna jalan yang berjalan kaki. Kemudian dari arah Tanjung Bunga menuju Penghibur, kita alihkan arusnya. Dan untuk sepanjang jalan Bonto Lempangan, itu nanti akhirnya simpangan-simpangan yang akan ditutup dan dialihkan arusnya, termasuk dipasang barikade seperti di Jalan Pramuka. Masyarakat pun dihimbau untuk memperhatikan jalan yang ditutup agar tidak melintas pada area tersebut. Ilham Cepi, Fajar TV